Oke guys, balik lagi di channel Makanan Ngemil, bareng gue Bang Arya Jadi spesial hari ini guys, gue pengen nge-review salah satu minuman yang lagi viral di tiktok nih Ini namanya Fruity Blackcurrant ya Jadi Fruity Blackcurrant ini tuh diproduksi sama PT Sinal Sosro ya Fruity Blackcurrant ini salah satu minuman teh rasa blackcurrant ya Dan jujur aja sampe sekarang gue gak tau nih kenapa Fruity Blackcurrant ini bisa viral di tiktok ya Makanya tadi penasaran akhirnya gue beli di Indomaret ya Ini satunya harganya 3500 ya Mungkin buat kalian yang sering minum Fruity ini gak heran ya Karena selain emang rasanya yang enak ya, dia banyak varian rasanya ya Di antaranya tuh ada Apple, Strawberry, Jambu, Klutuk, Freeze, Extreme, Lemon, Markisa, Yuzu, dan rasa Blackcurrant ya Nah yang bikin gue bingung nih kenapa yang rasa Blackcurrant ini tuh bisa viral di tiktok ya Kenapa gak rasa yang lain gitu ya Sebelum kita cerita alasannya, gimana kalau kita buka dulu guys Kita cobain rasanya nih oke Let's go Oke guys, jangan lupa baca dulu dulu Bismillahirrahmanirrahim Minum guys Kalau soal rasa Fruity Blackcurrant ini emang enak ya Jadi dia tuh emang minuman teh rasa buah ya Rasa Blackcurrant Dan buat kalian nih yang penasaran nih kenapa Fruity Blackcurrant ini bisa jadi viral di tiktok ya Sekarang gue mau jelasin ya Jadi sebenernya banyak dari konten creator video tiktok ya Yang bikin video tuh dengan Fruity rasa Blackcurrant ini Dan dia bilang tuh katanya ada persepsi yang beda dan aneh ketika dia beli Fruity Blackcurrant ini ya Terutama saat dia beli di supermarket ya Pada saat dia beli Fruity Blackcurrant ini Muncul persepsi dari kasir di supermarket nih Yang mengira kalau kita itu beli Fruity Blackcurrant ini bakal ngelakuin yang namanya Yang tau sendiri lah ya Karena Fruity rasa Blackcurrant ini sendiri Setelah kita minum memang membuat mulut kita tuh terasa segar dan wangi ya Mungkin ada persepsi yang salah Padahal sampai sekarang pun gak ada yang tau nih Persepsi itu muncul dari mana ya Tapi karena udah terlanjur viral jadi persepsi itu menyebar ya Tapi yang jelas menurut gue persepsi itu tuh salah banget ya Karena pada dasarnya menurut gue Fruity Blackcurrant ini tuh emang dia enak banget ya Bukan berarti kita beli mau ngelakuin hal-hal yang negatif ya Aku rasa itu persepsi yang salah ya Oke sekarang kita cobain lagi guys Fruity rasa Blackcurrant Oke let's go Mantap seger Oke guys cukup sekian dari channel Makanan Emile Mungkin setelah nonton video ini kalian bisa paham ya Kenapa Fruity Blackcurrant ini bisa viral di tiktok ya Dan buat kalian yang baru gabung di channel Makanan Emile Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share ya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Minuman kali ini Mantap guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh